Juventus sukses mengalahkan tim juru kunci, Salernitana dalam Giornata ke-15 Liga Italia dengan skor 2 gol tanpa balas. Paolo Dybala yang sudah tak pesakitan, menjadi aktor penting dalam kemenangan Juventus untuk membawa mereka naik satu tingkat ke posisi 7 klasemen Liga Italia dengan kumpulan 24 poin dari 12 pertandingan. Selain menyumbangkan 1 gol, Dybala adalah kreator serangan Bianconeri dengan mencatatkan 3 umpan kunci, 87 persen akurasi passing, dan 3 kali dribel sukses. Meski gagal mengeksekusi penalti di penghujung laga, pria asal Argentina itu berhasil membuktikan bahwa dirinya belumlah habis meski harus bolak-balik ke ruang perawatan. Perannya begitu klinis untuk menjadi playmaker sekaligus goal getter dalam skema yang diterapkan oleh Allegri. Juru taktik asal Italia itu, benar-benar bergantung kepada penampilan apik Dybala untuk membawa Bianconeri meraih hasil positif di setiap laga, faktanya, sekitar 70 persen, gol-gol yang diukir Dybala untuk Bianconeri adalah hasil dari kerjasamanya bersama Allegri. Allegri memang mengenal Dybala lebih dari pelatih lainnya. Dybala tak pernah mengecewakan meski bermain di berbagai peran, baik sebagai striker bayangan ataupun pencetak gol utama. Walaupun selama dua musim ini sang pemain harus bergelut dengan cedera yang dialaminya, Allegri tetap memberi kepercayaan penuh bagi Dybala untuk mencuat. Kini, kebangkitan Juventus berada di kaki-kaki lelah Dybala, pemilik nomor 10 Juventus itu tak boleh menjadi pemain pesakitan, lagi. Kinerja untuk Allegri dan Bianconeri begitu diandalkan dari musim ke musim, kerjasama antara keduanya sukses menghadirkan barisan gelar dan puluhan gol untuk Juventus. Bagaimana tidak, ia berhasil mencetak 13 gol dan 10 asis di musim pertamanya bermain dalam kompetisi tertinggi di Italia, seri A klub-klub kaya raya dan mentereng pun adu sikut untuk mendapatkan tanda tangan Dybala yang saat itu baru berusia 20 tahun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!